assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedatangan Scorpio Jet ini mau dirubah pengisiannya menjadi full web ini sebenarnya sudah saya bikinin untuk lampu depan ya bro itu sumbernya langsung ke ati bro namun pengisiannya ini masih standar bro namun ini udah berjalan kurang lebih empat lima bulan ini Alhamdulillah enggak tekor bro walaupun pengisiannya masih standar bro karena memang ini lampu mengadopsi jameker LED ya yang mana enggak begitu boros bro ya untuk pengeluarannya ini masih Josh namun sama yang punya kurang puas dia akan dirubah menjadi full web gimana beda antara full web dan bukan full web itu secara awam bro ya untuk full web ini ini dia enggak ada masa ke bodinya bro ya enggak ada masa jadi spulnya itu keluar semua ya punya itu keluar semua kabelnya tanpa adanya masa itu kalau full web kalau bukan full web dia ada masa baru keluar bro itu intinya dan juga untuk Scorpio ini memang dari pabrik ke full web bro ya jadi dinyalain mesinnya lampu depan baru nyala bro ini mau dirubah ya kita eksekusi kita bongkar bagian blok magnetnya kita copot pas fullnya dan kita rubah untuk kiprok kita pakai yaitu tigre bro atau enek bisa bro tigre megapro megapro new ataupun megapro lama bisa bro asal jangan yang seri sudah yang udah nyetek kalau mau pakai yang mahal lagi ya berarti enek masalah yuk kita eksekusi untuk 10 skor video ini sebenarnya ada tiga kabel ya bro ya yang pertama yaitu masa hitam terus lagi untuk pengisian kaki yaitu putih dan terus yaitu lampu lampu ini ada jalur tengah bro dia ada jalur tengah ini ada sambungannya bro ya antar spul biar di tengah ini adalah untuk lampu bro ya dan disini yang namanya spul full web itu tidak memerlukan atau tidak bersinggungan dengan masa bro ya tidak bersinggungan dengan bodi spul itu sendiri nah maka yang bersinggungan dengan masa kita potong saja bro ini ujungnya bro ya ini ujungnya kita potong ini kita potong nah nanti kita yang di tengah ini bro yaitu warna kuning kita tidak memerlukan lagi kita copot saja bro karena ini ada di tengah bro ya ada persambungan antara warna kabel putih dan yang di tengah ini bro nah maka harus kita potong selamat menikmati selamat menikmati nanti kita sambungkan kesini bro yang kuning ya ini sudah disambung ya kabel yang kuning ke ujung dari spul ini yang tadi udah dipotong dipisahkan dari masanya ini udah rapi bener ini udah di kabel tis biar enggak bergerak dan kita tes keberhasilan kita ini manakala kabel kuning dan putih ini tidak nempel masa bro nah disini ada kabel kuning putih sama hitam hitam itu masa bro ya ini bisa diambil dari sini dimasak hitam pakai avometer fokus di avometernya ini kalau kita kebungkan masa dengan yang kuning ataupun putih ini dia enggak jalan bro lihat disini ya ini enggak ada pergerakan ya ini enggak ada pergerakan ya yang kuning apa putih enggak ada namun kuning sama putih ini harus ada kita pergerakan nah itu gerak itu artinya berhasil bisa dari sini bisa bro ini putih kita atau kuning kita tempelkan ya terus kita tempelkan bodi ini bodi bodi sebul enggak masalah nah ini enggak gerak kita lihat di avometernya gerak atau bodi ini enggak gerak yang putih juga sama ini kita pindahkan ke yang putih ya sama enggak gerak ya berarti berhasil baru tinggal kita pasang jadi intinya antara spool full wipe dan full wipe atau half wipe itu bedanya dimasak bro ya kalau spool half wipe atau spool biasa itu ada masa ya kemudian keluar nah kalau yang full wipe itu dia enggak ada masa spool itu enggak nempel masa bro begitu bro kita tinggal pasang selamat menikmati 10 sudah terpasang bro tinggal kita atur untuk soketnya punya kiprok bro ya untuk kiprok kita pakai punya tigre kebetulan ini orangnya bahwa sendiri bro kayaknya KW KW yang penting-penting tahu caranya bro ya mudah-mudahan sih bagus untuk tigre ini ada 5 kaki yang ini dua yang dua ini yaitu kalau tigre kuning-kuning bro yang dari 10 ya bro ya kalau ini putih sama kuning laras merah ya yang tadi sudah dirubah tuh bolak-balik sama ya kita pasang saja ya ini kebetulan sudah dirubah dan untuk dalamannya kita ngambil dari yang asli saja bro tinggal dicopot karena kalau yang bawaan ini beli ini kurang bagus kabelnya kecil takut panas bro ya jadi disini putih ya putih ini putih sama kuning ini kalau di diger kuning-kuning ya ini bolak-balik sama nggak masalah bro terus ini adalah plus dari aki ini masak dan yang satu ini adalah pemantik bro atau ada yang bilang buat buang apa namanya setrum berlebih bro ini diambil dari kalau Yamaha ini coklat muda dari kontak bro keluaran arus positif dari kontak setelah di on ya setelah di on kalau di Honda dia hitam kalau di Honda itu hitam kalau di Yamaha coklat muda nah ini bisa diambil yang terdekat saja bro untuk yang ini buk mantik sudah di AB kan juga masalah di AB kan nggak masalah namun bagusnya kita pasang saja untuk ini bro cari yang terdekat yang terdekat itu adalah bisa dari apa namanya nih pulser nah itu ambil coklatnya saja coklat muda nih jumper kesini ya kemudian yang perlu diingat bro ya ini kan kuning kuning leres merah ya yang aslinya ini kuning leres merah ini menuju sepul ya menuju sepul ini tadi menuju sepul tuh ini menuju sepul kesini ini kalau di standarnya dia kan dari sepul menuju kiprok ya ya nah terus ada persimpangan atau ada campuran menuju ke saklar ini bro ya menuju saklar ini kemudian diolah menjadi jauh dekat masuk ke lampu utama nah nanti kalau bulweb ini dipotong saja bro persimpangan disini bro atau sambungan disini ini kalau enggak kalau enggak nanti ini kan yang namanya lampu utama nanti mengambil dari tadi bro yang itu yang coklat muda dari keluaran kan eh kontak ya nah ini makanya ini diputus dipotong nanti ini dipotong ini kuning merah ini kan bercabang ini bercabang nih ini buka aja biar kelihatan ini bercabang satunya ke sepul satunya ke kiprok ya ini kiprok ini satunya ke depan ke saklar itu ke saklar lampu utama kemudian dibagi menjadi dua yaitu jauh dekat nah ini nanti kita potong yang ke saklar itu kemudian kita jumper kita jumper ke ini saja bro ini tadi ya yang lebih deket ke coklat muda pulser coklat muda pulser ini sama saja dari keluarannya kontak kutu positif dari aki keluarannya kontak kalau dari aki kan merah keluarnya itu coklat muda ya diantaranya kesini nah ini nanti kita jumper yang potongan ini yang ke depan ya yang kuning merah ini kuning reseret merah potong nah nanti kita jumper kesini untuk lampu utama nah nanti satunya biarkan dari kiprok ini menuju ke sepul banyak yang youtuber atau mekanik gak ngeliat ini bro langsung merangkai disini ya nah terus ini nanti nanti disini boleh dibilang sama saja nanti gak full wipe begitu bro kita potong saja nih ini yang menuju ke spool ya nah ini yang menuju ke depan kita potong saja nih nah ini ini yang menuju ke depan nih ini ini nanti nanti kita jumper menuju ke coklat ini bro gitu saja ya gak ada yang ketinggalan ya nanti tinggal kita terapin nanti tinggal test drive saja bro kalau soket yang di sini kalau soket yang di sini gak ada perubahan bro ya gak ada dirubah-rubah yang dirubah itu soket yang di kiprok sama jalur yang menuju lampu ini bro lampu utama ya karena dia ada persimpangan atau ada jumperan menuju ke sepul dan juga menuju ke kiprok terus menuju ke lampu utama yang ke lampu utamanya kita potong kita sambung ke coklat kuda keluaran dari kontak gitu bro Alhamdulillah udah dirangkai semua spool kiprok dan juga apa namanya kabel yang dari sana ke kabel ke saklar utama lampu utama sudah dicamper kita tes nah itu langsung ngalap bro nah ini tanpa tanpa tanky nyala bro hehehe ayo oh jadi mesin gak dinyalain dia langsung nyala bro itulah full pipe ya demikian mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh